Pemirsa Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro atau PLTM di Kecamatan Bung Bulang, Kabupaten Garu, Jopara, Jebol. PLTM Jebol diduga akibat pergerakan tanah. Inilah video amatir yang menunjukkan jebolnya pipa air pembangkit listrik tenaga mikrohidro PLTM Bung Bulang beredar luas di aplikasi perpesanan. Peristiwa keluarnya air yang menculang di tengah-tengah area perkebunan ini terjadi senir siang. Berdasarkan informasi dari Polsek Bung Bulang, kondisi terakhir PLTM Cirompang telah kondusif. Peristiwa jebolnya pipa air ini juga tidak menimbulkan korban jiwa maupun berdampak pada permohiman warga. Hasil analisa tim teknis perencanaan PT. Tirta Gemah Ripah menyebutkan kejadian diawali adanya pergeseran tanah satu minggu sebelum kejadian yang berdampak pada posisi pipa berubah sehingga pecah dan menyempurkan air mengenai atap powerhouse hingga rusak. Akibat kejadian ini operasional perusahaan dihentikan sementara sambil menunggu perbaikan pipa dan atap powerhouse. Pasukan listrik ke PLN Bung Bulang juga tak terganggu karena selain dipasok oleh PT. PLTM Cirompang, juga dipasok oleh PLTM yang lain. Dari Garut, Jawa Barat, I. Solihin, Ayus, melaporkan.